Di tempat inilah, insya Allah akan kita bangun sebuah panti rehabilitasi tepat bernaung bagi saudara-saudara kita yang terantar di jalanan dalam kondisi gangguan jiwa. Di lahan yang seluas kurang lebih 4.000 meter berlokasi di Gunung Sari, Kabupaten Serang. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ini, bisa menyalurkan rezekinya melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mohon doa dan dukungannya, semoga pembangunan yayasan ini berjalan sesuai harapan. Mari kita bergerak dalam aksi nyata, berbagi rasa menebar asa. Terima kasih. Ini saya intinya mau minta maaf. Deni, saya minta maaf. Saya ingin benar-benar saya pengen bertobat. Saya benar-benar pengen kumpul lagi sama keluarga saya di Ciranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diti Kasa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Ya, teman-teman. Kali ini kunjungan kedua di pinggir rel kereta api. Sesuai permintaan teman-teman. Banyak teman-teman yang meminta agar kami kembali ke sini bertemu dengan Peggy ataupun Benny. Nah, hari ini kita berkesempatan mendatangi Benny kembali. Di dalam video, rata-rata nih teman-teman detik asa panggilnya Benny. Rata-rata memanggilnya Benny. Kalau saya pikir nih, panggilan itu adalah satu doa. Ya. Hanya beberapa persen, hanya sekian persen yang memanggil Peggy. Kebanyakannya Benny gitu. Kebanyakan Benny. Entah kenapa, entah apa sebabnya. Pas si Benny, kita sudah bilang Peggy. Tapi para penonton di komentar selalu menyebutnya Benny. Nah, saya pikir ini betul-betul ini adalah sebuah doa dari para penonton detik asa. Amin. Amin ya. Karena yang saya lihat ya, para penonton detik asa itu sangat antusias nih dengan Benny. Iya. Sangat antusias. Mereka itu sayang sama Benny. Iya. Sekaligus prihatin dengan kondisi Benny yang sekarang. Iya. Nah, karena penonton rata-rata menyebutnya Benny, saya juga harus menyebutnya Benny. Iya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi biar lebih enak, saya panggil Benny aja. Iya, nggak apa-apa. Benny aja panggil. Iya, Benny ya. Iya. Apa kabar Benny? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Nggak ini, nggak ngamen? Nggak. Insya Allah nanti sore. Oh, sore ngamen? Iya, Insya Allah. Kalau nggak hujan. Oh, kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan. Kan Benny ini jalan ini ya. Jalan, kalau dihitung-hitung itu perjalanannya cukup panjang sehari itu ya. Iya, iya. Kalau diukur nih perjalanan langkahnya ini. Ini beribu-ribu langkah gitu ya. Iya, iya. Beribu-ribu langkah. Begitu sulitnya perjuangan Benny ini untuk menyambung hidupnya. Iya, sangat sulit lah. Begitu berat, saya pikir. Berat, iya. Begitu berat. Sampai Benny berjalan, mengitari jalan. Artinya ini mengukur jalan, Benny ini. Sepanjang perjalanan itu, hal apa yang tidak mengenakan yang pernah kamu alami? Hal yang nggak enak gitu. Iya, yang nggak enak. Yang nggak enaknya pertama. Artinya suka dukanya. Oh, suka dukanya. Itu pertama, pas sayang, amin gitu. Padahal kita udah bilang permisi. Terus orangnya itu pura-pura nggak denger, nggak maaf. Kita udah goyang-goyang, nggak dikasih. Tiba-tiba maaf, nah itu yaudah kita gimana lagi gitu. Terus ada yang kalau kita pas mau jalan, ada yang teriakin. Banci, katanya gitu. Oh, ada. Ada, iya. Ada juga yang senang tiba-tiba orang berhenti, ngasih juga ada gitu. Ada yang suruh, coba mbak nyanyi dulu, apa mbak goyang dulu, baru ada yang ngasih gitu. Ya, itulah. Suka dukanya. Dukanya kayak gitu ya. Terus apalagi kalau hujan kita berhenti. Berhenti. Iya, nggak bisa jalan. Udah nggak bisa. Iya, dulu nanti pas berhenti hujan, yang jajahnya ke lesen itu nggak ada, yaudah kepaksa balik lagi. Dari ujung ke ujung, ke terbalik ke ujung lagi, nggak ada orang, yaudah kepaksa balik lagi. Balik lagi gitu ya. Iya, itu aja. Nah, tadi itu saya tertarik tuh. Jadi gini, karena kan yang ngamen-ngamen itu kan banyak ya. Kita kan nggak tahu nih, kita kan nggak tahu. Dan biar para penonton tahu juga, sebaiknya nih, sebaiknya kan kita tuh kan sudah niat nih, oh saya harus ngasih nih, misalnya gitu kan. Oh saya lagi nggak ada duit nih, gitu misalnya. Nah, kalau seandainya datang nih pengamen, bagi yang tidak punya duit, sebaiknya tuh seperti apa? Biar tidak menyakiti dan tidak bikin tersinggung lah para pengamen. Sebaiknya nih gimana? Maksudnya orangnya yang ngasih ke pengamen itu? Iya, misalnya saya udah nggak niat nih, saya nggak bakal ngasih nih, karena kebetulan saya lagi nggak ada duit, misalnya. Saya harus, terus datanglah pengamen. Iya. Sebaiknya saya bersikapnya seperti apa. Oh gitu. Apa yang harus saya sampaikan? Oh jadi. Nunggu pengamen nyanyi dulu, atau langsung saya tolak? Langsung tolak aja, bilang aja. Ya, maaf. Udah. Oh gitu aja. Jadi kita kan begitu bilang maaf, kita nggak nyanyi dulu, nggak goyang-goyang dulu ya, kalau kasih saya ya. Jadi, begitu maaf, kita udah ke yang lainnya lagi, gitu di sampingnya, gitu. Saya sampingnya maaf, ya kita geser lagi, geser lagi, gitu. Itu aja. Jadi nggak, nggak, kalau kitanya udah goyang-goyang, terus dianya baru bilang maaf, nggak ada gitu ya. Jadi, ke kitanya kadang kan kesel juga, gitu ya. Nggak kesel ya, nggak merasa sedih juga lah ya. Maksudnya kita udah capek-capek goyang, dikasih, nggak gitu. Lebih baik, begitu kita datang bilang aja, maaf. Itu aja udah, jadi kita nggak bakalan maksa. Lebih enak gitu ya. Enak lebih gitu, jadi langsung, jadi kita nggak maksa. Ya, ini soalnya ini perlu juga, ini edukasi juga bagi teman-teman di luar sana, bagi kita semua. Karena kan setiap ngamen tuh kan nggak semua orang ngasih, kan? Iya, betul. Kebetulan kan nggak semua orang juga punya uang, kan? Nah, jadi ada yang ngasih, ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak ngasih, biar tidak menghabiskan waktu para pengamen ini, dan tidak capek juga, gitu loh. Nah, sebaiknya langsung ditolak aja. Tapi tolaknya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang halus, maaf ya, gitu. Mungkin seperti itulah, kira-kira gitu. Jadi, jangan biarkan mereka bernyanyi panjang lebar dulu, bernyanyi panjang, kemudian baru maaf. Nah, itu kasihan mereka, menghabiskan waktu, tapi tidak ada hasil. Nah, itu ini, apa ya, himbawan juga, berupa himbawan lah, gitu. Tapi itu kembali kepada teman-teman semua di luar sana. Nah, terkadang kalau kamu lagi ngamen gitu tuh, pernah nggak ada sikap-sikap orang, sikap orang yang membuat kamu tuh sedih, gitu? Apa hal-hal apa? Sedih, ya, itu yang buat saya sedih tuh, kadang begini, suka nanya gini, Mbak, Mbak bener seorang waria, ya, udah aja, jangan, katanya gitu, cari pekerjaan, katanya gitu, suka ada, itu yang bikin saya sedih. Nah, itu sedihnya tuh sedih, ini ya, sedih terharu, gitu ya? Terharu. Nah, bukan sedih, peduli. Peduli, masih bisa ngingetin saya sebagai waria. Banyak, ada, banyak, banyak. Berarti, berarti nih, teman-teman di luar sana nggak melulu ngejaswarya juga ya? Nggak, 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 nggak. Nggak ngejaswarya juga ya? Nggak, nggak, cuma ada yang bilangin, ada yang nanya gini, Mbak, saya mau ngasih ya, tapi Mbak bisa nggak? Solawat, ada? Pernah, gitu. Oh, pernah juga. Alhamdulillah saya dikasih gede, gitu. Tapi dia bilang dulu, Mbak, muslim apa? Non-muslim? Saya bilang, muslim, gitu. Baru, coba solawat, nanti saya kasih, katanya gitu. Pas begitu selesai solawat, akhirnya saya dikasih, gitu. Alhamdulillah, besar juga alhamdulillah ngasihnya, gitu. Iya, itu ada juga yang kayak gitu. Terus nasehatin yang baik-baik aja, gitu. Banyak. Nah, kalau ada tuh yang seperti yang kamu bilang tadi, suruh, apa tadi? Suruh bekerja ya? Suruh bekerja. Suruh bekerja. Nah, kamu apa itu? Yang perasaan kamu seperti apa di situ? Kamu marah atau bagaimana? Senang atau bagaimana? Aku nggak marah. Aku justru marah senang, terharu. Terharu. Masalahnya masih ada orang yang peduli sama saya. Misalkan nggak di, apa, aku sebagai waria tapi nggak disisihkan, gitu. Tapi orang masih bisa menasihatin, itu saya paling senang, gitu. Senang banget. Jadi, menasihat yang baik, ya? Nasihat yang baik, gitu. Jadi, nggak dicat, oh, aku ini seorang waria, begini kok. Udah aja, gitu. Nggak ada ini, nggak. Karena, ya, bagaimanapun juga, ya, warianya ada di sekeliling kita. Kemudian, kenapa kami kok hadir? Kita sampaikan lagi di sini. Kita tidak mendukung apapun itu, tindakan mereka, apa yang mereka lakukan, kita tidak pernah mendukung. Yang kita lakukan itu adalah ingin menjalankan misi kemanusiaan aja. Syukur-syukur dengan perhatian yang kita berikan, bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Bukan, saya bukanlah seorang ustad, tetapi inilah jalan dakwah saya. Ada hal-hal yang menyakit. Tadi kan sedih haru. Kalau ini sedih, kesel, marah. Apa? Hal apa yang pernah kamu alami? Yang pernah saya alami, ya, saya dibilang, waria, ngapain ngamen-ngamen di depan saya? Katanya. Pernah saya dibilangin gitu. Ngapain ngamen-ngamen? Undang nggak aja? Diundang juga nggak? Udah langsung joget-joget? Katanya gitu. Terus saya bilang, kan aku bilang dulu permisi dulu. Kecuali kalau akunya nggak bilang permisi, tiba-tiba gitu. Nah, itu yang bikin saya itu. Sana-sanah-sanah. Jadi kayak seperti ke binatang gitu. Sana-sanah-sanah gitu. Jadi, nah disitulah saya perih banget itu. Sedih banget itu. Sakit banget hati. Begitu diusir seperti binatang gitu. Sana-sanah-sanah. Katanya. Kadang hus-hus-hus sana gitu. Oh, ada yang begitu? Iya, itu yang bikin saya sedih. Sakit banget hati. Nah, ketika kamu mengalami hal-hal seperti itu, pernah nggak terbersit? Apakah saya akan selamanya seperti ini? Pernah. Pas ada yang bilang gitu, saya juga berpikir, kok ada orang yang gitu, berarti saya ini, di mata orang itu, begini gitu. Pengen aku juga berubah. Tapi ya, aku gimana? Nggak ada. Bukannya nggak bisa ya. Memang berubah itu kan harus dari hati gitu ya. Tapi cuman, nggak ada yang mengarahkan. Nggak ada yang mengarahkan. Jadi, aku belum bisa melawan nafsu saya sendiri gitu. Masih bimbang gitu. Waktu itu. Ada aku pengen berubah, tapi pernah saya sempat pengen berubah, pengen gitu, tapi hawa nafsu saya belum bisa ditahan. Jadi, saya masih tetap aja gitu. Balik lagi. Terus, keduanya, kalau saya nggak dandan nggak gitu, jadi saya buat nyari, buat nyambung hidup saya, buat makan, jadi saya gimana, dengan cara apa gitu. Itu aja yang masa, jadi saya lakukan sampai sekarang itu, ngamen dandan itu ya gitu. Tapi aku kadang berpikir gini, apa nanti saya suatu saat bisa berubah gitu. Saya terlitas kepikiran gitu. Tapi, tapi nggak tahu ya gimana gitu. Jadi susah, saya susah ngejelasinnya. Jadi nggak ada jalan aja buntu gitu ya? Buntu, nggak ada. Aku nanya ke teman, ke sesama ini, rata-rata kan jawabannya berbeda-berbeda gitu. Nanya lagi ke orang yang lebih ini, jalani aja terserah hati. Kan katanya, itu juga ada. Jadi, nggak ada penyinaran itu untuk diri saya, untuk itu tuh, nggak ada. Nggak ada. Padahal itu dari dulu, saya pengen berubah itu dari dulu gitu. Cuman, saya berpikir belum ada yang ngarahin. Saya nggak punya pekerjaan ya, seperti misalkan, seperti layaknya laki-laki. Pekerjaan yang tetap gitu ya? Jadi, nggak ada. Jadi, akhirnya ya saya tetap jadi waria gitu. Makanya, ya buat yang mau hidup saya lah, nggak, saya nggak punya pekerjaan, nggak punya keterampilan, nggak apa-apa gitu. Modal nggak punya, misalkan gitu. Jadi, pekerjaan laki-laki ya, saya udah begini, nggak mungkin ada yang ini gitu. Ijazah juga kan ketinggalan. Jadi, mau ngelamar ya, nggak bisa gitu. Nggak bisa, pokoknya nggak ada. Cuman, ya itu, sebisa saya ya, saya jiwanya waria, jadi saya bisanya, ngamen gitu, bisanya. Karena untuk keahlian juga, nggak ada. Nggak ada. Modal juga nggak ada. Koneksi, untuk penyaluran kerja juga nggak ada. Otomatis salah satu, penyambung hidupnya ya ngamen. Ya ngamen, gitu. Biasa cowok bisanya gitu aja. Kamen gaya laki-laki kan nggak bisa. Nggak bisa, betul. Mau main gitu, ntar apa? Saya bisa misalkan, saya pernah nyoba gitu ya, ah saya ngemudandan lagi, terus saya ngebadu, terus sama, itu beda gitu. Beda? Beda. Pernah berpikir gitu, seperti yang kamu bilang, pengen gitaran maco gitu ya? Pernah, tapi kan nggak bisa. Tetep, dari, apa, dari gaya saya kan kelihatan, dari jalan, dari gaya bicara. Tapi, kamu bisa main gitar nggak? Nggak bisa. Kalau kamu bisa main gitar, saya support gitar kamu. Saya belikan gitar. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Nih, ini sayang ini. Jadi, sebenarnya, Benny, pekerjaan ngamen itu, itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan ngamen itu. Itu pun pekerjaan halal. Nah, yang jadi permasalahan, kamu berdandan. Ngamen, tapi berdandan. Itu sebenarnya. Tapi itu kembalilah ke kamu ya. Saya nggak, hanya ini pandangan saya aja. Pernah nggak, dikala malam, dikala malam gitu ya. Mungkin bisa, tengah malam, kamu nggak bisa tidur, sendiri. Kamu kan sendiri ya, dikala malam. Pernah nggak, berpikir, menarawang pikirannya. saya begini. Kok, saya begini. Sampai kapan, saya begini. Keluarga saya, bagaimana? Apakah mereka, membenci saya? Apakah mereka, mau menerima saya? Pernah nggak, kamu merendung seperti itu? Pernah, sering malah. Sering? Sering. Tiap, hampir tiap malam, saya sebelum tidur itu, kadang berpikiran, ingat keluarga, kumpul sama keluarga, gitu. Apalagi, kalau saya udah pulang, ngamen gitu ya. Kadang kan terlintas, lihat orang itu, kelihatan bahagia, kumpul sama keluarga, gitu ya. Lihat, aku pas lagi ngamen gitu. Jadi, pas begitu saya pulang, malam-malam itu, saya merenung ya, seperti itu. kapan saya bisa berubah, kapan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, kapan saya dimaafin sama keluarga. Pokoknya, intinya saya berpikirnya, pengen berubah, merenungnya itu, pengen berubah, pengen kumpul lagi sama keluarga, memaafkan saya apa enggak, menerima saya apa enggak, itu aja. Itu selalu. Selalu saya pikirkan. Cuman, ya saya juga berpikir lagi, saya gimana, ya itu, saya rasa malu itu. enggak ada jalan untuk menuju ke sana, artinya enggak ada jalan, enggak ada penyambungnya gitu, Lihat. Enggak ada penyambungnya. Mau ujung-ujung pulang, kamu juga takut ya? Takut. Takut ya? Takut ya. Jadi, aku sebenarnya pengen gitu, ini posisinya kan saya enggak tahu, mama sama bapak angka saya itu masih ada atau enggak, itu yang saya lagi pikirkan. Terus keduanya, bapak kandung saya itu masih ada atau enggak, gitu. Kalau mama, ya saya kan enggak, cuman enggak pernah ini ya, jadi aku enggak begitu kepikiran ke mama itu. Mama kandung? Iya, mama kandung kan cuman kita, waktu kemarin itu pernah bilang kan, cuman sekali gitu ya. Jadi, yang saya pikirkan itu, bapak angkat saya, mama angkat saya, sama bapak kandung saya, itu aja, gitu. Menerima, memaafkan, enggak sama saya, itu aja, gitu. Jadi, terlalu banyaklah saya dosa ke mereka, ke orang tua saya, jadi saya itu untuk pulang itu, malu, takut. Takut ya. Karena mereka sebenarnya begitu baik sama kamu ya? Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Sangat baik. Apalagi keluarga dari bapak, ya, bapak kan, kita pasti, jadi aku intinya keluarganya kan dari bapak, ya kan, dari bapak, bapak angkat saya, bapak saya itu kan adik kakak gitu. Jadi, kita keluarganya itu kan, itu aja. Jadi, keluarga-keluarga bapak itu sayang sama kamu? Sayang. Memperlakukan kamu, betul-betul, sangat baik ya? Baik, ya. Baik. Saya pernah berbuat salah juga, misalkan waktu dulu-dulu, pulang, diterima lagi, sayangnya kaburat, pergi lagi gitu. Itu waktu sebelum nikah gitu, sebelum nikah itu, saya kan gitu, pulang, pergi lagi, pulang, pergi lagi gitu. Sampai saya, nah, terakhirnya kan saya nikah, ninggalin anak itu, dalam kandungan, sampai sekarang kan saya nggak pulang. Sampai berapa tahun itu, mungkin seumur anak saya lah 17 tahun ya. Iya, iya. Itu aja. Dulu-dulu kan belum ada empuran, belum ada ini ya, jadi belum komunikasi, belum begitu ini, jadi saya nggak ini, sampai sekarang gitu. Jadi, sebenarnya ini murni ketakutan kamu ya, murni ketakutan. Murni, saya. Karena orang yang sudah berbuat baik sama kamu, kamu kecewakan gitu kan, kamu kecewakan. Karena kamu ngaku, ngaku ya, salah. Saya salah. Salah, ngaku. Ya salah. Makanya saya kalau ada yang, mau ngantar saya, misalkan gitu, saya pulang gitu, nah saya pengen gitu, itu sama keluarga ya, banyak bercerita gitu, saya pengen benar-benar, minta maaf gitu, atas kelakuan-kelakuan saya. Ya ntar tohnya dia, mau keluarga saya mau nerima, apa nggak, yang penting, saya, pikiran saya sekarang ini, saya pengen pulang. Pengen pulang. Pengen pulang. Saya pengen nemuin. Mau nerima, mau nggak, saya pengen nemuin. Kalau masih ada mama saya, sama bapak saya, angkat saya, saya mau minta maaf, mau sujud, pokoknya mau, mau minta maaf, tolong hapusin dosa-dosa saya, pokoknya saya. Saya mau minta maaf, benar-benar, saya mau tobat benar-benar, biarpun nanti saya, nggak diterima juga, yang penting saya, udah minta maaf. Ke keluarga. Intinya ke keluarga saya. Kalau saya sih, yang penting saya udah minta maaf. Intinya saya udah minta maaf, mereka mau maafkan, mau nggak nerima saya, saya nggak jadi masalah. Itu berarti udah, udah risiko saya berarti. Saya udah berbuat, berarti saya harus bertanggung, berjawab kan, berarti saya harus ambil resikonya. Saya udah, udah saya pikir matang-matang, jadi saya udah siap segalanya. Sudah ikhlas ya. Cuman saya dulunya itu, belum berpikir sampai sejauh ini, sekarang gitu ya, dulu ya. Itu aja, jadi hawa, waria, bancinya itu, jiwa-jiwa warianya saya itu, masih benar-benar, masih ini ya, tinggi ya. Tinggi, jadi masih, awalnya itu pengennya itu, di rumah nggak merdeka, saya nggak diterima, sebagai waria, akhirnya saya kejalanan lagi gitu waktu. Kamu nggak memikirkan akibatnya gitu ya. Akibatnya sekarang ini. Akibatnya sekarang ini. Iya. Sekarang tinggal penyesalannya. Penyesalan. Menyesal banget. Menyesal nggak? Sangat-sangat menyesal. Sangat menyesal ya. Telah melawan, meninggalkan keluarga gitu kan. Iya. Nah sekarang tinggal penyesalan kamu ini. Jadi aku pas berpikir itu, saya mimpi, berturut-turut, itu mama saya selalu nyamperin saya, sama bapak saya. Itu aja. Selalu pesen. Jadi bersihin rumah. Itu pertama pesen. Bersihin rumah, Denny. Ketanya gitu. Rumah, aku berpikir rumah. Rumah, rumah. Apa rumah saya? Apa mama saya udah meninggal makam? Itu kan rumah terakhir gitu ya. Takutnya saya berpikir ke sana, selintas, terus keduanya. Kamu punya anak. Kamu punya anak. Kamu punya anak. Itu aja sampai tiga kali. Oh, dalam mimpi? Dalam mimpi, itu. Secara besar sampai, apa itu sampai, ibaratkannya, berturut-turut itu. Dalam satu mimpi itu, itu. Terus ketiganya, dirangkul sama bapak saya terus. Saya digendong terus sama bapak saya. Digendong. Digendong terus sama bapak saya. Dari belakang digendong. Ikut. Kemana pak? Kemana pak? Ikut. Saya berpikir, apa bapak saya ngajak? Saya berpikir lagi, umur saya sudah tua, apa saya mau meninggal? Dalam pikiran, dalam halusinasi saya. Itu aja. Jadi saya mimpi itu, selalu mimpi hal yang sama. Itu aja selalu. Mimpi hal yang sama. Itu salah satunya yang membuat kamu mulai tersadar. bahwa kamu sudah menempuh jalan yang salah selama ini. Iya, iya. Terus ya, saya selalu dengar suara bayi terus. Suara bayi? Suara bayi terus. Padahal mungkin anak saya sudah besar ya. Tapi saya selalu, dalam mimpi itu, saya selalu dengar suara bayi, saya dikasih bayi. Saya selalu. Selalu. Jadi saya lalu berpikir, ada apa ini? Apakah saya, sudah saatnya saya harus pulang? Udah apa saya harus kembali lagi ke yang dulu lagi, seperti saya laki-laki lagi? Apa, gimana? Ini gitu. Itu aja. Saya kepikirannya ke sana gitu. Nah, bicara tentang mamah. Mamah angkat ya? Iya. Nah, mamah angkat ini benar-benar sudah seperti ibu kandung ya? Iya, betul. Ibu kandung yang sangat sayang sama kamu sebenarnya. Iya, sangat sayang. Sangat sayang. Hal apa dulu? Kenangan-kenangan indah kamu sama mamahnya? Apa yang masih membekas nih sekarang? Yang masih membekas kenangan sama mamah saya dulu ya. Pertama, dia mengajarin dulu saya berbicara. Jadi saya itu berbicara agak lambat dulu. Oh, lambat? Lambat. Jadi mamah saya itu yang selalu mengajarin saya berbicara. Itu pertama. Itu yang saya ingat ya gitu. Terus keduanya, sayang banget. Kalau ada mau apa-apa, saya selalu dibeliin. Selalu dibeliin. Biapun saya jarang gak boleh begini-begini begitu gitu ya. Tapi tetap mamah saya itu yang selalu diturutin ya? Diturutin. Selalu diturutin. Itu mamah saya itu. Terus ketiganya, saya masih bisa tidur bareng sama mamah saya sampai kelas 3 SMP. Sampai kelas 3 SMP masih sama mamah saya. Berarti memang dekat sekali ya? Kalau bapak saya lagi ke istri mudanya, jadi saya tidur sama mamah saya. Sampai SMP. Masih tidur berdua sama mamah saya. Jadi sebegitu dekatnya? Dekatnya sama mamah saya, iya. Terus, kamu mamahnya kan sayang nih. Iya. Kamu seberapa sayang sih sama mamah kamu? Melebih nyawa saya sebenarnya. Nah, kemudian ini, Benny. Kita menyinggung masalah anak nih. Iya. Nah, anak. Masalah anak kamu. Sekarang anak kira-kira udah umur berapanya? Kira-kira... kelahiran 2006 ya, kalau nggak salah 2007 ya. Kayaknya kelas 3 SMA-an. Apa, udah keluar nggak tahu ya. Sekitar 16 tahun ya? Sekitar, segitu. Udah gede ya? Iya, udah. Udah gede ya? Rindu nggak? Sangat rindu. Sangat rindu sama anak? Sangat. Sangat rindu. Pengen meluk, pengen meluk, pengen meluk, pengen minta maaf. Selama ini saya nggak bisa napkahin, nggak bisa kasih sayang seorang ayah ke anak itu. Itu sangat rindu banget. Sangat rindu ya? Bukan rindu lagi. Sangat? Sangat. Lebih. Sangat rindu ya sama anak ya. Nah, ini kan nanti nih, kan anak nih udah pasti nggak kenal sama kamu ya. Iya. Udah pasti nggak kenal. Terus tiba-tiba nanti kamu kesana, kamu memperkenalkan diri, yang namanya orang yang nggak kenal gitu kan, pasti dia tidak akan mengakui ini siapa sih gitu kan. Iya. Nah, kamu bagaimana? Kalau mereka dia nggak, nah atau begini, taruhlah dia tahu, kamu mengaku saya ayah kamu gitu kan. Iya. Tapi, karena kamu meninggalkan dia semasa dalam kandungan. Iya, kandungan empat bulan. Tentunya, sebagai manusia dia pasti kecewa lah. Iya. Dia pasti kecewa. Nah, bagaimana kamu menanggap itu? Kalau saya nanya, dia nggak menerima kamu? Nggak menerima saya. Saya nggak apa-apa. Ya, mungkin ya harus bagaimana lagi, itu udah kesalahan saya udah ninggalin. Wajarlah anak nggak nerima sayang, kemungkinan ya nggak diurusin ya. Nggak ada kasih sayang dari saya, mungkin anak saya nggak sayang sama saya, saya nggak apa-apa. Yang penting intinya, saya pengen ketemu, minta maaf. Yang penting kamunya yang sayang, gitu ya? Iya, yang penting saya sayang. Nggak apa-apa anak saya nggak sayang juga, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting, saya nemuin, anak saya mau nerima saya sebagai bapaknya atau enggaknya, saya nggak apa-apa. Yang penting, saya mau minta maaf anak saya. Udah berapa tahun ini, saya benar-benar nggak ini. Jadi, saya pengen biar anak saya tuh tahu, saya ini bapaknya bagaimanapun juga, gitu. Jadi, saya akan bercerita bahwa saya itu begini. Ya, dia juga kan harus tahu saya itu kenapa ninggalin dia waktu dalam kandungan anak saya. Ya, saya pasti akan ceritakan, kan, saya. Di mana saya bisa ninggalin, terus saya jadi begini ini, kan, gitu. Kalau untuk dimaafkan, ya tergantung anak saya. Tergantung anak, ya. Saya nggak bisa memaksa, harus diharus sayang sama saya, apa, maafkan. Saya nggak bisa. Tapi yang penting, saya tuh sayang sama anak saya. Sama anak, ya. Saya pasti akan menceritakan, saya harus terus terang. Kamu siap? Siap. Harus jujur. Jadi, kalau nanti aku berpikirnya, takutnya gini. Kalau anak saya atau dari orang lain, makin sakit hati. Makin dia kecewa sangat, gitu. Lebih baik sebelum orang lain tahu, saya duluan yang harus ngasih tahu. Saya udah siap. Bagus. Saya harus siap, pokoknya saya akan kasih tahu semuanya, gitu. Bahwa saya itu seorang warian. Kamu tuh di Cianjurnya di mana, Bik? Jadi, saya masuknya itu Cibogo II. Cibogo II, Desa Mekargali. RTRW-nya saya lupa, ya. Kecamatannya Ciranjang. Kecamatan Ciranjang. Iya. Jadi, masuknya daerah BTN Cibogo. Di situ cuma satu-satunya daerah Ciranjang. BTN Cibogo. Jadi, kalau dari pasar alun-alun itu kan lurus. Kita selesai itu belok ke arah Cibogonya. Mau arah Bojong Picungnya. Di situ. Kalau boleh tahu, kalau orang tua kandung ini, kalau bapak kandungnya, itu profesinya apa ya? Gak apa-apa disebutin. Gak apa-apa. Polhut. Polhut? Polhut. Oh, peluasi hutan. Peluasi hutan, bapak saya itu. Nah, dari bapak kamu ini, dia ada istri yang lain? Istri ada. Punya anak? Punya anak. Ya, berarti itu saudara saya. Iya, saudara kamu kan, saya. Jadi, kan mama saya itu, mama kandung saya itu jadi istri yang kedua. Waktu tugas ke daerah Cianjur Pendalaman, daerah Cidaun. Itu mama saya. Mama kandung ya. Mama kandung, istri kedua. Istri kedua. Jadi, begitu bapak saya lagi tugas, ini cerita bapak saya ya. Ya, cerita dari, justru saya dengarnya ini ceritanya dari mamah tiri saya ini. Mamah tiri saya bilangnya gini. Waktu bapak saya tugas ke daerah Cidaun, itu ketemu sama mama saya. Akhirnya dinikahin, dinikahin. Gak tahu secara apa ya, gak tahu secara apa-apa. Yang penting dinikahin, ngandung punya anak saya. Padahal bapak saya itu udah punya istri, punya anak. Udah, kalau gak salah itu, udah punya anak dua. Laki-laki. Udah punya anak dua. Akhirnya saya lahir, terus saya punya adik lagi dari bapak dua. Jadi empat saudara saya dari bapak kandung. Setelah kamu dewasa, masih dulu waktu masih di kampung gitu ya, masih SMA itu. Selalu bertemu tuh dengan saudara-saudara itu? Selalu. Oh, selalu? Ya, kadang selalu main. Tapi kan saya belum tahu itu bapak kandung, saudara. Cuman tahunya ya saudara aja keponakan gitu. Padahal sama adik kakak. Adik kakak sebenarnya. Manggil bapak kandung saya aja masih paman. Adiknya bapak kakak saya kan, saya bilang itu. Baru dikasih tahu, baru saya bilang bapak. Kamu sudah siap ya dengan segala risiko? Seandainya kamu pulang nanti ya. Siap. Sama-sama siap. Sudah sangat siap ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, mau diterima, mau nggak. Yang penting saya intinya, mau minta maaf. Itu aja. Dan mengakui segala kesalahan kamu, kekilafan selama ini. Kamu udah meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah gitu ya. Kalau seandainya keluarga Benny mendengar, melihat nih video ini. Siapapun itu, orang-orang terdekat Benny. Kamu mau menyampaikan apa ke keluarga? Ataupun ke gelar siapapun itu. Ya, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keluarga saya, Benny. Saya minta maaf. Saya ingin benar-benar, saya pengen bertobat. Atas kehilapan saya waktu dulu. Sampai sekarang, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar ingin bertobat. Saya benar-benar saya pengen pulang. Saya benar-benar pengen kumpul lagi sama keluarga saya di Ciranjan. Cianjur. Pengen pulang ya? Pengen pulang. Pengen pulang ya? Seandainya keluarga saya nggak terima, saya nggak apa-apa. Cuman saya pengen ketemu dulu, saya pengen minta maaf. Saya pengen tahu keberadaan orang tua saya. Ya, itu intinya pulang dulu aja. Saya pengen pulang dulu, pengen minta maaf intinya. Mau diterima atau tidak, saya nggak apa-apa. Saya terima. Itu udah jadi kesalahan saya pribadi. Jadi, itu udah resiko saya. Saya udah harus siap segala-galanya. Intinya, saya pengen tobat, pengen pulang. Pengen minta maaf sama keluarga. Itu aja. Nah, kalau seandainya keluarga menerima, Benny ini pulang nih, dikasih lagi kesempatan sekali lagi. Itu kan? Iya. Apa yang kan? Kamu bisa nggak pegang kata-kata, pegang janji? Tidak akan pergi lagi. Saya bisa megang kata-kata, nggak bakal saya pergi lagi. Nggak bakal pergi lagi. Akan tetap tinggal di rumah. Tetap tinggal di rumah. Buat keluarga besar Benny, itulah ungkapan dari hati kecil Benny. Dia sudah menyadari segala kesalahan, kehilafan dia di masa lalu. Sekarang Benny sudah menyadari itu semua. Bahwa dia hilaf, dia salah. Dia ingin bertobat. Dan satu lagi, Benny ingin pulang meminta maaf sama keluarga. Nah, terlepas nanti diterima atau tidak, dia menetap di kampung apa tidak. Itu kembali lagi kepada keluarga Benny. Tetapi himbawan kami sebagai orang yang menjembatani antara Benny dengan keluarga himbawan kami. Inilah hati kecil Benny. Inilah hati kecilnya. Inilah suara hatinya yang dia keluarkan betul-betul. Benny sudah menyadari itu semua. Jadi himbawan kami. Terimalah Benny. Rangkullah Benny. Rangkullah dia. Rangkul betul-betul seperti benar-benar keluarga. Arahkanlah dia ke jalan yang benar. Semoga dia tidak terperosok lagi ke jalan yang salah. Nah, oleh karena itu kami sangat menghimbau dan sangat berharap keluarga dari Benny bisa menerima kehadiran Benny lagi di tengah keluarga besarnya. Kami berharap keluarga menghubungi kami, detik asa. Silahkan hubungi kami, kita ngobrol, kita cari solusinya. Seperti apa langkah kita ke depannya. Maka nanti kita akan ngobrol banyak, kita cari solusi. Hal apa yang terbaik buat Benny ke depannya. Oh iya Benny, ini ada yang sayang sama Benny. Ada yang prihatin melihat Benny teriring juga doa dari beliau. Beliau berharap Benny betul-betul bisa berubah ke depannya. Dan bisa secepatnya pulang. Dan benar-benar menjadi Benny yang sesungguhnya. Ini ada hamba Allah menyisihkan rezekinya sejumlah Rp300.000. Ini uangnya saya serahkan ke Benny. Ini Benny. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu. Karena Ibu selalu berbagi buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami hanya bisa berdoa, semoga Ibu dipanjangan umurnya. Selalu diberikan kesehatan. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Tatin. Sudah mengasih saya rezeki. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Ibu dan keluarga semuanya dikasih kesehatan. Semoga rezekinya melimpah. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya, baik teman-teman. Demikianlah perbincangan kami bersama Benny kali ini. Mohon doanya, semoga secepatnya Benny bisa pulang ke kampung halaman yaitu di Jiranjang. Ya, amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.